Baik kemudian masuk ke pertanyaan nomor 3 Tertawa sedikit saat sholat apakah batal? Baik dalam kitab fikih disebutkan ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat Di antaranya dalam kitab ini ya dalam Matan Abi Suja dikatakan Yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara Berbicara dengan sengaja Terjadi hadas Kemudian Perbuatan di luar sholat yang banyak Kemudian Tertimpa najis Kemudian terbukanya aurat Kemudian Mengganti niat Membelakangi kiblat Wal-aklu makan Wasyurbu minum Wal-koh-kohatu tertawa terbahak-bahak War-riddah murtad Nah dalam hal ini tertawa kalau Ada pendapat yang lebih mendetailkan pendapat ini Ya ini apa? Tertawa kalau belum nampak giginya Itu kata-kata beberapa dalam kitab ya penjelasan kitab Dalam pendapat para ulama Kalau belum tertawa Artinya belum tertawa terbahak-bahak Belum sampai kepada tingkat tertawa terbahak-bahak Maka itu belum membatalkan sholat Bahkan dalam masyiatul Qalyubi Dikatakan Wal-asuhu anna tanah nuha Wal-duhaq wal-buka wal-anin Wal-nafakh In-duharu bihi harfani Fabatolat wa illa falatubtilubihi Wassani la-taptulubihi mutlakon liannahu laisa min jinsil kalam Yang artinya Dan pendapat yang paling benar Menurut syafi'iyah Menurut madhab syafi'i dalam hal ini Berdehem Kemudian tertawa Kemudian menangis Lalu merintih dan meniup Ketika tampak dengan perbuatan itu dua huruf Atau nampak giginya Ya kalau orang tertawa ya tertawa terbahak-bahak Nah kalau tertawa cuma misal Mungkin belum bisa membatalkan sholat Wal-asuhu Ini pendapat yang paling benar Dalam pandangan madhab syafi'iyah Apa? Kalau dalam perbuatan itu Nampak dua huruf Terdengar dua huruf Dua huruf itu barangkali dua ketukan Kalau orang tertawa ya Haha Begitu saja sudah membatalkan sholat Atau mungkin Orang Apa namanya Merintih Dengan terdengar dua huruf Melintih itu seperti apa ya? Aduh Nah itu sudah ngomong Itu sudah sebenarnya Nah ini sudah membatalkan Membatalkan sholat Ini dalam pendapatnya madhab syafi'i Maka dalam hal ini Apakah tertawa yang sedikit Saat sholat itu membatalkan sholat Kita lihat dulu tertawanya bagaimana Sedikit dan banyak itu Takarannya apa? Ukurannya apa? Dalam hal ini dikatakan Dua huruf saja Itu sudah bisa membatalkan sholat Nah kalau ketawanya ada suaranya Kemudian giginya terlihat Lalu terdengar suara berapa namanya Suara terbahak-bahak Itu sudah otomatis Sekalipun sedikit Itu sudah membatalkan sholat Tapi kalau orang berusaha Untuk menahan tawanya Kemudian kembali untuk Mencoba berkonsentrasi lagi Dalam sholatnya Dan tidak terdengar sedikitpun suara Mungkin hanya senyum sedikit Kemudian mencoba untuk konsentrasi lagi Mungkin ya itu tidak membatalkan sholat dia Maka perlu berhati-hati Dalam melaksanakan sholat Tetap konsentrasi Dan jangan sampai Berusaha ya Berusaha jangan sampai Untuk bisa digoda oleh Hal-hal yang lain di luar sholat kita Wallahu'alam biswab Terima kasih telah menonton